Pemirsa Partai Demokrat terus mengalami penurunan elektabilitas, sementara PDIP semakin meningkat posisinya dibandingkan 9 parpol lain di parlemen. Hal itulah yang menjadi temuan baru Peneliti Center for Strategic and International Studies, CSIS. CSIS merilis 3 temuan penting tentang posisi parpol di mata masyarakat, skenario nama Capres dan dukungan terhadap parpol maupun kandidat Capres yang sudah mulai bermunculan saat ini. Survei CSIS ini dilakukan pada April 2013 dan membahas tentang posisi parpol yang tidak terlembaga dan pencarian Capres alternatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Philips J. Firmonte, Tobias Basuki dan J. Kristiadi, ditemukan penurunan dukungan terhadap Partai Pemenang Pemilu, yaitu Partai Demokrat. Sebaliknya, kenaikan dukungan terjadi pada Partai Oposisi, yaitu PDIP. Sedangkan Partai Golkar mendapat posisi tertinggi 13,2 persen dan stabil sebagai Partai Parlemen. Jika dari tiga parpol ini menyalonkan kandidat presidennya saat ini, maka akan muncul beberapa nama teratas, seperti Megawati, Yusuf Kala, Jokowi Dodo, dan Prabowo Subianto. Dalam masyarakat ini, umul dalam survei CSIS tahun ini Jokowi, jadi terjadi semacam swing, equation-nya berubah. Mungkin itu bukan cuma, saya kira, bukan soal hubungan sekedar dukungan pada Jokowi, tapi mungkin itu indikasi bahwa memang orang mencari pemimpin yang alternatif. Ya, dan ketika itu...